Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hari ini di Dapur Ruzar Kakak Issal Mau membuat menu buka puasa Nah disini ada Kolak campur Jadi buat teman-teman yang pengen tau Gimana cara buatnya Simak videonya sampai dengan selesai Nah ini airnya sudah mendidih Kita matikan kompornya Kemudian kita masukkan saku mutiara Ini kompornya dimatiin aja Kita akan rendem selama 1 jam Nah untuk kolak campurnya Teman-teman disini Aku ada ubi ungu yang udah aku potong kecil Kolang kaling Kemudian ada buah nangka Tadi aku kehabisan teman-teman Nangkanya jadi cuma dikit Ada daun pandan Gak apa-apa ya cuma untuk aroma kolaknya Biar lebih harum kayak gitu Ini ada santan 500 ml Ya teman-teman kurang lebih Nah ini kalau udah kita rendam Dia udah mengembang ya Saku mutiara nya Kalau udah mengembang seperti ini Kita akan hidupkan kembali kompornya Dan kita akan campurkan ubi ungunnya Nah kenapa harus direndam dulu Karena saku mutiara itu memang harus Ngembangnya itu lama teman-teman Jadi kalau ubi ungu ini Apalagi udah dipotong kecil Dia cepat matangnya Nah ini kita matangin dulu Ubi ungunya setengah matang Baru kita campur yang lain Nah ini udah setengah matang Teman-teman kita udah boleh masukin santannya Karena santannya juga udah harus matang ya Nah ini untuk santan pertama Aku pakai santan cair dulu Nah ini untuk santan cairnya Dan aku masukin dulu garam teman-teman Supaya gak hambar ya Jadi garam itu harus dipakai Secukupnya aja Jangan kebanyakan Nah ini teman-teman Kita aduk-aduk sebentar Nah kita tunggu Ubinya sedikit lagi matang ya Nah dan jangan lupa Daun pandannya dimasukin terus ya teman-teman Di saat teman-teman Masukin ubi ungunnya tadi Nah disini teman-teman Kita udah bisa masukkan kolang kalingnya Kita campur semuanya Dan disini aku punya nutrijel teman-teman Nutrijel rasa kelapa Jadi udah gak habis ya Jadi aku potong-potong Aku campur aja kesini Nah disini juga aku tambahkan Sedikit gula merah ya Untuk aromanya aja Jadi buat teman-teman yang Pengen manis dari gula merah Boleh ditambah banyak ya teman-teman Nanti aku manisnya mau pakai Gula pasir aja Nah nangkanya masuk Karena yang lainnya udah Mau matang Jadi nangkanya itu harus terakhir teman-teman Karena dia kita perlu aroma nangkanya aja Nah ini ada kurma Kita masukin aja kurmanya Supaya ada manis alaminya Juga kurma kalau udah dimatengin enak loh teman-teman Lembut kayak gitu Dan santan kentalnya udah bisa masuk Nah ini kalau santannya udah masuk Kita harus aktif dalam mengaduk ya teman-teman Nggak boleh dibiarin gitu aja Nanti santannya mengkumpal Nah seperti ini teman-teman Ini aromanya udah enak Udah harum ya Ini kita matengin dulu santannya Nah sekarang kita masukkan Gula pasirnya Sesuai selera ya teman-teman So cukupnya Jangan hitam manisan Kalau gula pasirnya udah masuk Ini kita mati-mati Nah kita tiba-tiba 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 Nah ini Tiba-tiba Nanti Tiba-tiba Tiba-tiba Ini udah jadi Kita masukkan ke dalam mangkuk Nah inilah teman-teman Kolak campur Dari Dapur Lezar Kakak Esal Semoga teman-teman suka ya Selamat mencoba Selamat berbuka puasa Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman Karena nggak ada ruginya Siapa tahu menu yang kita bagikan Bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa di like Kalau teman-teman suka Jangan lupa komen di video ini Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video ini Sampai ketemu lagi di video ini Sampai ketemu lagi di video ini Terima kasih Terima kasih.